saya mencoba, burung-burung di rumah saya foto, saya video, saya iklan oooh, ternyata laku dan untung, untung kadang sedikit, kadang banyak yang penting lebih dari saat kita membeli yun-yun saya buka cak maklaran burungnya temen saya video, foto, saya iklan oooh, iya 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 lama-lama rame rame ya, lama-lama kok enak akhirnya keterusan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan youtuber paling pokok sedunia paling bagus dunia kita masih dalam misi yang sama silaturrohmi ngulik-ngulik jajah desa, milangkori nyambung silaturrohmi kemudian sekalian nanti cari inspirasi apa yang ada di sini nanti perjalanan beliau beliau siapa? teman-teman yang belum kenal belum tahu nanti perkenalan dulu atau sekarang sekarang atau minum dulu ngopi mas ngopi dulu maka mas langsung minum dulu langsung langsung perkenalan mas nanang asma kemudian namanya kemudian kemudian apa ya inspirasi buat kita atau bergerak di bidang apa ngapain itu utamakan teman-teman itu kan dari seluruh Indonesia diutamakan Indonesia tapi boleh campur cowok iya perkenalkan nama saya nama asli nanang duwi oh mas nanang duwi nanang duwi kalau di kalau di sosial media saya menggunakan nama Marto Atmojo itu karena sebenarnya itu juga nama saya tapi nama tua oh iya iya waktu itu saya nikah sama istri di tahun 2000 itu sama Mbah Kaum dibuatkan bacaan among-among itu ya among-among kalau orang Jawa itu kebetulan saya asli Jogja dibuat nama Marto Atmojo oh nama tuanya iya Marto Atmojo Alhamdulillah berkah sampai hari ini saya gunakan tetangga-tetangga teman banyak yang menurut saya Marto ketimbang nama asli saya mas nanang nama KTP mas nanang berarti kalau transaksi sesuai sesuai nama bang mas nanang nah nanti kalau ada nggak pernah komentar atau pernah komplain di farm-nya kan Marto Atmojo kemudian transfernya mas nanang ada yang komplain nggak di setiap akum saya pasti ada nama saya di belakangnya nama aslinya jadi depannya akun saya Marto Atmojo belakangnya Nanang Bui oh iya iya mereka paham mereka paham nggak belum tahu di komplain kok jeningan bisa ada sih biasa lah mas mas nanang ini panjeningan ini kan kita lihat ya ini peternakan yang luar biasa ini sejak kapan mau mulai bisnis kayak gini atau dulu mulainya dari apa gitu loh kalau bicara satwa terutama saya senang burung ya pertama kali saya suka satwa itu di burung kalau burung itu dari semenjak saya masih SMA mas SMA AA itu di tahun 92-93 itu memang saya udah dodolan mano yang ngasem waktu itu di pasar ngasem insya Allah teman-teman dipasti ya sekarang ya ya satu dua teman-teman masih pada ingat insya Allah mas dulu saya kalau hari Sabtu malam minggu itu teman-teman pada main pada nongkrong saya nyari duit mas kemana? ke pasar ya? kapan malam mas? enggak nangkepin burung cari di salam? iya serius insya Allah ibu saya pasti sehat bisa ditanyakan dulu sarung kayak gini ya sarung gini ya buat pada manung ini iya sabat di barang almarhum bapak saya timbok saya iya paginya hari minggunya kalau malam saya nangkepin kayak ciblek perenjak sawah-sawah itu senter duluan masih banyak mas iya bener langsung saya bawa ke ngasem masih ngasem ya? iya ngasem saya kan gak punya lapak pedagang liar iya cuma pakai dua sangkar kecil itu di gang masuk sebelah timur dulu standby-nya saya disitu gang masuk pasarnya jajar kawan nanti-kantik itu kayaknya jalur itu ya? sebelah timur dwe itu kan ada gang masuk ke parira kayak selatan ini ke emperan di troto hari itu oh iya 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 paling tahun berapa itu? sekitar 19-1993 lah ya 19-1993 oh iya kurang lebihnya saya kelas 2 kelas 3 saya malah terus pernah setelah lulus sekolah kemudian biasanya kan orang juga di Jogja biasanya padang lanjutin oh ya tidak waktu itu memang saya dilahirkan dari orang yang tidak mampu orang tua saya saya tidak melanjutkan sekolah langsung kerja langsung kerja ke ngeranto ngeranto ke Jakarta hampir 11-12 tahun lama juga ya dapat istri, dapat anak alhamdulillah ke Jogja Gempa saya pulang semua aset di Jakarta saya jual lah memulai usaha di Jogja mulai dari nol mulai dari nol mulainya langsung kewan? enggak macam-macam dulu ada rental mobil mulai dari air minum isi ulang rental mobil peternakan ikan punya kolam-kolam ikan karena grame ternyata macam-macam ya usaha yang pernah digeliti ya nah disitu kan saya tetap seneng burung di Jakarta juga punya burung-burung makanya disini ya tetap beli burung, candel-candel gila terus waktu ketika ada temen nih ya ini jujur ada temen namanya Mas Anton Mas Anton itu temen sahabat karir saya dari sejak kecil beliau di rumahnya usaha ini service tv tapi dia suka burung nah saya bilang kok dia punya burung kok gonta ganti terus ibaratnya gonta ganti gitu tak jual katanya kok itu ratonin pasar jaman sekarang canggih pakai media sosial katanya gitu katanya tiru-tiru awal mulanya itu awal mulanya itu terinspirasi dari itu terinspirasi dari itu serius sesekitar 2007 ya 2007-an awal 2007-an itu udah era Facebook ya ya era Facebook bener ini maaf ya agak terganggu karena kita ada di peternakan merah wah ini pas display juga sana juga display ya merahnya baru pada birahi pas neler ya musim neler ya nah ini kembali lagi ke Mas Nanang ini ini kan udah pernah mencoba beberapa bisnis ya kok tertariknya dengan ah kok tertariknya dengan ini Mas apa satwa-satwa atau ke burung dunia burung ini kok bisa kesitu ya itu tadi selain tadi terindapat inspirasi kok orang milih investasi atau bisnis lain gitu eh saya berpikirnya pertama hobi ya Pak hobi saya memang seneng seneng hobi kerawat satwa terinspirasi dari temen yang saya ceritikan tadi sama santan-santan itu saya mencoba burung-burung dirumah saya foto saya video saya iklan oh nyobanya laku dan untung oh untung iya iya untung-untung kadang sedikit kadang banyak ya yang penting lebih dari saat kita membeli ya upah merawat menjadikan burung itu itu hijau ya iya itu nah terus saya sambil bekerja di tempat lain pekerjaan yang salah burung tetap jalan terus hmm kadang saya maklaran burungnya temen saya video foto saya iklan oh iya iya lama-lama rame rame ya lama-lama enak akhirnya keterusan betul betul akhirnya sampai dengan hari oh iya terkadang kalau ini kan kita lihatnya perjalanannya kayaknya mulus-mulus aja apa pernah orang tahu merasakan keser-keser ya bahasa kita kan keser-keser modal gomplai uang atau usaha lain kayak kentas hahaha yang ngapain om ada kalau ada mohon buat inspirasi om di titik nolnya ada ada di titik nolnya ada saya mulai mendapat kepercayaan publik itu di 2015 pak oh iya antara nanti ya kurang lebih setarnya di 2015 tapi belum lama loh mas 2015 itu baru beberapa tahun yang lalu 2015 itu saya mulai mengembangkan penjualan Jalak Bali oh jadi saya mengembangkan Jalak Bali itu mengambil dari peternakannya Mas Yanto Mas Yanto itu ada di Jelingo atas ini ya itu peternakan Jalak Bali terbesar di Jogja resmi ya terbesar di Jogja saya mulai jadi karyawan beliau saya karyawan statusnya karyawan offline jadi saya jualan dirumah barangnya dari sana marketingnya hahaha tapi saya tetap digukuhkan menjadi karyawan beliau oh gitu karena waktu itu harus memiliki jenedar oh kalau kita mau jualan satwa lindungan itu harus punya jenedar oh dari pemerintah rasulnya seperti itu tertekukum loh ya hahaha jadi jadi saya awal mulanya itu mas awal mulanya itu awal mulanya itu mulai meningkat 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 sampai merambah ke satwa-satwa unggas yang sekarang ada ini ya jadi perjalanan kasar-kasarnya enggak ada mas ada sih sebenarnya cuman kalau dibicarakan hahaha yang nikmati-nikmati aja hahaha yang nikmati-nikmati aja hahaha wah yang apa-apa udah sih tetap ya itu tadi sebenarnya sebelum sebelum 2015 itu kurun waktu 2007 sampai 2015 itu saya melalang buannya di pasar-pasar mas hahaha awalnya memang iya saya jualan ada sekitar 5-6 tempat hmm di 5-6 tempat kalau di kita kan pon keliwon itu hahaha maksudnya itu hahaha misalnya senen pon di mana itu kan selesai keliwon di pasar mana gitu kan paling wakilnya wah ini menurutku kan hebat banget loh yakin loh 2015 mulai terjun ke serius di dunia burung langsung ini ada pendopo ada tanah ada bangunan-bangunan yang istimewa di sini ini ada ada rahasianya enggak mas kepanjirnengan bisa melejit bisa meletup langsung ini prinsipnya anumaslawiro konsisten konsisten terus berprinsip prinsipnya jangan toniu apa itu waton payu oh toniu kalau prinsipnya waton payu oleh duit insyaallah gak bakal lama dia jualan tapi kalau kita mau manjang ujatnya jalan terus makan nambah ya maksudnya barang kita harus memang barang bagus barang bagus ya kalau kita jual ke pelanggan ya kita harus ngaruh ke terus oh after salesnya ya iya kondisi yang kita kirim jangan meninggikan spek ooo apa adanya speknya seperti ini loh spek asli biasanya saya jangan ngapusin biar tapi di pasar tau sendiri saya gak menjelekan pedagang pasaran enggak tapi individual oh iya iya kadang ada individu yang jujur ada individu yang memang tidak jujur menaikkan spek kan yang penting payu ya toniu tadi toniu kalau jangan pak mau sesaat ya jadi gak ada pembeli atau bayar lawyer iya kalau di tempat mas martin berarti dari 2015 sampai hari ini masih ada yang beli terus hahaha ini loh maksudnya yang mata tanyakan ini adakah yang sudah beli tapi beli lagi itu masih ada sekarang bahkan mereka ingin saya mungkin penjalanan dari 2015 sampai hari ini mereka ya sekarang jadi kolektor ooo orang-orang besar di Indonesia ya masih hubungan dengan saya ooo Alhamdulillah gitu mas oh iya iya berarti ada tip yang menarik disini kenapa di sini bisa melejit atau meletup dengan sangat biasa itu ya karena pertama didasari dengan seneng dulu ya seneng dulu ya satunya seneng kemudian yang kedua ya memang di jualan apa adanya tapi after salesnya yang luar biasa ngaroke kemudian tapi perkembangannya sampai konsultasi ternak barang kayak gitu oh iya tuh kadang ya banyak konsultasi tapi gak beli ya biasa oh tapi gak apa-apa ya kayak gitu sudah kok sudah kok sudah kok ilmu wah terus misalnya kalau sudah beli disini kemudian cara breeding juga belajar cara perawatan lain-lain belajar kan kita menciptakan kompetitor baru mas oh iya nah itu gimana menurut mas nanang oke 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 namanya usaha itu kan banyak yang sama ya tapi rezekinya harus diatur sama gusti jadi kita gak perlu takut lah justru malah bisa malah teman-teman kita sama dengan kita usahanya kayak orang jualan pecer ini dipinggir jualan itu jajar-jajar ya payo kape iya iya bener ya kalau kayaknya gitu jadi kadang kan untuk bahan perbandingan kalau hanya kita aja yang jualan teman ini gak ada yang pernah gak ada yang jualan jadi pembeli kadang malah ragu dengan kita tapi kalau dalam suatu lingkup contoh di Jogja ada lima sampai sepuluh peternak merah ataupun ayam-ayam hias seperti ini malah buat literatur buat perbandingan tempatnya si A gimana sih tempat si B gimana sih dia yang cocok sama owner-nya sama hasil ternaknya yang mana yuk terserah pembeli kalau saya lebih suka seperti itu serius? ada yang mengatur mereka seperti itu mereka bukan musuh bukan kalau dibilang bahasa kasarnya kompetitor bukan bahasa kasarnya pesaing ya bukan teman malah teman ya saling sharing ya oh gitu ya saya teman-teman di Jogja khususnya sering sharing sering main padamain gak masalah luar biasanya itu disini lho ini yang yang beternak itu bisa menambah iman dan takwai itu disini karena apa kita percaya rezeki sih gak karena kodoh-kodoh ternak di Jogja peternaknya ternak merah berapa puluh peternak puisen berapa puluh tapi rezeki ada yang ngantar seset gitu ya serius pak luar biasa ya itu tadi yang namanya rezeki gak bisa lah terus teman ternak womboknya juga ternak benak wai gak bisa terus diatur bahkan kadang ada teman yang laris ya kenakannya kejual terus lama-lama ya habis tau barangnya bener ya habis apa yang ngebel kan tau kira kan payu juga payu juga lewat beliau ya malah berbagi ya beliau kayak gitu ya ini penjualannya penjualannya ini kan yang ngaputin ini rata-rata ya gak bisa rata-rata ke lobby ya kita ngomongin omset terbaik sat-sat apa mas jadi gini pak pak wiro harus di harus di bedakan ya saya kan suka satwa gak hanya hanya ayam hias ada burung-burung yang antik-antik itu ya di burung-burung antik kan saya juga juga berjualan terutama burung-burung yang endemik ya burung endemik burung langka unik tapi yang surat ataupun tidak tidak masih belum masuk lindungan ataupun yang sudah masuk lindungan terutama yang bersertifikat jadi kadang saya pulahan dari temen-temen peternak pesmi ya kalau bicara omset itu lumayan lumayan mas temen-temen bagaimana pasar lho omset memang ini mantan serana pasar kalau dulu dalam sehari kadang dapat 35 ribu itu tahun-tahun 2008 2008 sekarang 2023 mas sebulan sekarang sebulan paling banyak 1 M korona mas korona kemarin mesti 1 M ya korona itu sama berkah itu iya kan butuh ibu omset paling banyak berapa pas korona korona itu sebulan bisa 50-40 ah ngapus ya serius enggak sampai enggak enggak sampai paling bersih yang 40 bersih tapi bersih kuwi serius 60 juta yang kita enggak enggak boleh sombong bener-bener ini bukan konten sombong mas ini konten inspirasi tapi saya bisa mempunyai data oleh kapan bisa menghasilkan uang dan itu semua ya dari kusti ya bukan kita enggak boleh tak abun mengibat sarano saplat-satla ini sama yang telah doa dari rambut doa simbol doa simbol saya itu kalau sudah bener-bener makbul ya mengabulkan kusti mengabulkan apa yang saya inginkan amin bikin kandang oh bener kandang bikin kandang pindah rumah ini pindah rumah loh disini dulu mau dijual tanahnya mau dijual ya oh iya ini papa Wira pernah pernah mau ngeser ini tapi kok ngidel banget ternyata gondek api itu pas collab-collabnya juga itu kan awal-awal bukan collab ya awal-awal awal-awal nah selain nyantol yang tempat ini ya ini kalau saya hitung ini lebih dari 1M ini nyantol-nyantol disini ya selain ini ada enggak mas investasi tempat lain atau apa kalau investasi tempat lain paling tanah tanah sekitar tayu berapa hektar mas berapa hektar mas oh gue buat semangat loh enggak usah enggak ibu apa ini ini orang belum nyombong loh iya buat anak itu nanti oh amin amin benar 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 enggak enggak nyantol ke anak-anak juga sekolahnya lancar ya kalau orang tuanya mungkin nggak bisa dulu nggak bisa ngelanjutin di pergeluan tinggi tapi anaknya pergeluan tinggi ya luar biasa ini semoga ini silatur rohmi kita hari ini di tempat mas Marto Atmojo atau mas Nanang Dwi ini bisa menginspirasi kita semua walaupun kalau boleh kita simpulkan awalnya tukangnya kelima di pasar eh di kasawah di kebun kemudian dijual di pasar terus berdagang burung di pasar sampai akhirnya menemukan kliknya tidak tidak se seterusnya begitu tapi akhirnya punya akwam sendiri punya koleksi satwa-satwa antik juga dalam artian burung-burung yang mutasian genetik ya unik-unik burung-burung albino itu emang di trend nah itu burung-burung saya yang cari-cari aja saya Indonesia mana yang jual yang memang sudah dijual lagi saya ambil dan linknya sudah jadi juga ya Alhamdulillah kolektor-kolektor atau peternak bener peternak-peternak nah ini untuk teman-teman yang misalkan pengen dulansini atau pengen tadi lah menanyakan atau pengen meipik bahasa Jawa ini meipik koleksinya mas nanang ini boleh gak mas? iya boleh boleh ya kak? berjistri itu yang diinginkan oh itu yang diinginkan sama berarti namanya ini saya ngopi ngerokok santai aja karena kalau boleh nanti alamatnya dimana ini mes? terus kontak personnya dimana tempat ini kan sudah saya buatkan map itu pakai titik map itu mapnya Marto Atmojo Farm iya lokasi saya ini di dekat pantai selatan jadi Jogja bagian selatan 4 km dari pantai Gua Cemara oh sini ya tempatnya ini kampungnya ini Pucanganom Pucanganom Murti Gading Sanden Bantul oh Murti Gading Sanden Bantul iya kontak personnya nanti udahlah dari Mas Pawiro oh iya gini ya nanti kontak personnya kita cantumin disini iya 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 ini kalau mau hubungi mau telepon langsung japri telepon iya hubungi mas ada itu kutilang yang albino oh ada mas ada terwok yang albino ada insya Allah tumpai ya mas selam burung-burung yang aneh-aneh atau teman-teman pengen juga breeding seperti ini ini ada merah ada pezen sampai ayam brahma kemudian ayam malas ayam hutan juga kredi ini di ternak disini jadi tidak cuman sekedar tadi apa paton payu tapi disini juga ada semangat kualitas semangat breeding untuk menjaga apa ya kasanah atau apa itu jenis kok kasanah-kasanahnya mbak-mbak ya menjaga kelestarian burung yang kita karena tukangnya kelima kebon sekarang membalasnya dengan teman saya masih ada loh itu iya enggak papa dua orang teman saya itu yang dimana maaf ya namanya mas diono mas diono sama mas ntis lah apa gitu aja sampai hari ini mereka masih suka bulu juga oh gitu tapi mereka orientasinya ke hobi bukan ke penjualan lagi yang dulu sama-sama gue lihat mana itu iya tiga orang kita tiga orang gitu tiga serangka itu tiap malam itu mungkin gelidik gelidik wang itu lagi tekan sentolo kalau robo hanya kelima hehehe sehat-sehat teman saya seperjuangan dulu amin 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 hehehe mungkin seperti itu ya inspirasi sore hari ini di tempat mas martat mocha atau mas nanang di tempat penangkaran berbagai satwa atau ungges yes khususnya yang spesial di sini apa mas ada sepitan ada ada pisang-pisang merah kemudian kalau teman-teman pengen jalak Bali resmian kemudian burung-burung yang hasil penangkaran iya pangan yang ngantik-ngantik pangan sampai tak ada apa insya Allah ada di sini iya teman insya Allah pangan ready siap makasih banyak mas sama-sama udah ngelengke waktu mampir ke sini iya iya tapi ini kawasan ini saya cukup banget ya Jogja Selatan ini tadi masih sewasana berkembang biak kemarau siang sumut malam adem adem saatnya burung-burung pisang dan merah sudah menelor kami lagi musim musim produksi teman-teman yang pengen lihat atau pengen tahu cara breeding merah cara breeding pisang nanti bisa dilanjutkan di konten atau di session selanjutnya tetap semangat dan salam lestari